Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memperpanjang masa darurat bencana wabah virus corona di Indonesia. Pernyataan ini tertulis dalam surat keputusan status keadaan tertentu atau darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia. Seperti yang diterima oleh Kompas TV, perpanjangan status keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 berlaku selama 91 hari terhitung sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Kemudian karena ini makin skalanya makin besar dan Presiden memerintahkan untuk melakukan percepatan maka ada perpanjangan status lagi. Status saat ini kadang tertentu diperpanjang lagi karena sampai saat ini belum ada daerah-daerah ataupun nasional yang menetapkan status.